Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Eferensi Angasu. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan darah dan tekanan darah tinggi. Tekanan darah adalah daya yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah. Tekanan ini bervariasi sesuai pembuluh darah terkait dan denyut jantung. Tekanan yang paling tinggi terdapat pada arteri-arteri besar. Yang meninggalkan jantung dan secara bertahap menurun sampai ke arteriol. Tekanan darah arteri bervariasi menurut denyut jantung. Tekanan ini paling tinggi ketika ventrikel berkontraksi, yaitu tekanan sistolik. Dan paling rendah ketika ventrikel berelaksasi, yaitu tekanan diastolik. Tekanan darah adalah kekuatan yang digunakan darah yang bersirkulasi pada dinding-dinding pembuluh darah dan merupakan salah satu dari tanda-tanda vital yang utama dari kehidupan seseorang, termasuk denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan temperatur atau suhu. Tekanan darah dihasilkan oleh jantung yang memompah darah ke dalam arteri-arteri diatur oleh respon arteri-arteri pada aliran darah tersebut. Menurut WHO, batas tekanan darah yang masih dianggap normal adalah 140 per 90 mmHg. Dan tekanan darah sama dengan atau diatasnya dinyatakan sebagai hipertensi. Hipertensi sebenarnya adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke bagian tubuh yang memerlukan. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai ratio antara tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Dengan nilai normal pada orang dewasa yaitu 100 per 60 sampai 140 per 90 mmHg. Dan rata-rata tekanan normal biasanya 120 per 80 mmHg. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik adalah lebih dari 140 per 90 mmHg. Dengan sudah dilakukan pengukuran tekanan darah minimal 2 kali untuk memastikan keadaan tersebut. Hipertensi dapat menimbulkan resiko terhadap struk, gagal jantung, dan kerusakan ginjal. Hipertensi dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial merupakan tipe yang hampir sering terjadi, sekitar 95% dari keseluruhan kasus terjadinya hipertensi. Sedangkan hipertensi sekunder sekunder sekitar 5-8% dari keseluruhan kasus terjadinya hipertensi. Hipertensi esensial dikaitkan dengan faktor kombinasi gaya hidup. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Daaah!